Suka monsa nini, mongkong senang jujir angin nasi Anak kecil aja tau, anak kecil aja tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ayah Pongli Masih di channelnya Yudi Ani, masih di episode Jalan-Jalan kali ini Saya sedang berada masih di Kota Jami, setepatnya di Kelurahan Cegembor Saya sedang berada di rumahnya pebonsai asli Cegembor, yaitu Om Tri Mari kita lihat keseruan, lihat koleksinya Om Tri Dan nanti kita akan tanya-tanya koleksi apa saja yang ada di rumahnya Om Tri Jangan kemana-mana, pantangin terus channelnya Yudi Ani Masih Tonton sampai tuntas, jangan lupa like, komen, dan subscribe Pohon yang pertama yang saya temui di rumahnya Om Tri yaitu pohon jenis Kawista Dan ini sepanjang saya bikin liputan jalan-jalan diciamis Ini adalah pohon yang pertama kali, Kawista ini adalah pohon yang pertama kali saya temui Dengan karakter daun yang memang rapat dan sudah kecil Ini mengusung gaya formal, ini ukurannya small Dan Kawista ini dijual ya Om ya? Dijual Tetapi tidak buka harga bagi Anda yang memang berminat memiliki pohon bonsai Kawista small ini Silahkan nanti bisa tanya di kolom komen atau langsung japri Karena nanti di deskripsi akan kami cantumkan nomor kontaknya Om Tri Pohon yang pertama Kawista small Pohon yang kedua ini adalah pohon andalanya THM pancoran Ini adalah pohon sancang Tapi memang ukurannya yang ada di sini ini bukan ukuran mame atau sito Melainkan ini ukuran, ini maksudnya ukuran apa nih Om Tri? Small ya? Ukuran small mengusung gaya semi casket ya Om ya? Mengusung gaya semi casket Ini juga boleh di zoom Om Diki ini ada kruak-kruaknya nampak karakter batangnya memang sudah tua Ini semi casket on the rock Ini sangat rapi Percabangannya pun sangat rapat dan Satu hal yang menarik Boleh di zoom sebelah sini Ini ada ornamen bambu nih Bambu liar Dan ini apa namanya Kalau di bonsai-bonsai Jepang ini memang seperti ini Banyak sekali ornamen-ornamen yang mempercantik pohonnya Ini adalah pohon sancang Semi casket on the rock Kategori mame yang dimiliki oleh Om Tri Sekali lagi ini Om Tri adalah kolek dol Kolektor yang juga ngedol Atau ngejual koleksinya Ini juga bisa anda miliki dan silahkan bagi yang berminat Membawa pulang silahkan datang langsung ke sini atau tanya-tanya nanti di nomor kontaknya Om Tri Harganya berapa karena Om Tri malu-malu untuk buka harga Pohon yang kedua Pohon sancang kategori small Yang dimiliki oleh Om Tri Ini adalah koleksi Salah satu koleksi terbaiknya Yang memang lagi program Ini adalah Pohon bonsai yang kaya dengan vitamin C Tapi kebetulan Kali ini lagi tidak berbuah Dan ini sempat berbuah ya Om ya Sempat berbuah Ini adalah Pohon sianci Alias Pohon apa Om Tri Sianci Sianci alias Pohon ceri barbadot Ini ceri barbadot Ini mengusung kaya formal Dan ini memang Topnya ini lagi di program Lagi di loss Untuk mendapatkan Porsi yang ideal Kiri kanan udah seimbang Dan juga ini ada Coba dilihat Om Akarnya juga Akar kelilingnya udah bagus Udah program akar Ini bagus sekali Saya sangat suka dengan Gaya formalnya Sianci Apalagi kalau sudah berbuah Sekali lagi Kembali ini dijual Bagi Anda yang berminat Meminang Pohon sianci Kategori small Ini small Karena nanti akan dibikin Proyeksi untuk small Ini lagi di loss Jadi kelihatan memang agak tinggi Pohon sianci Ceri barbadot Punyanya Om Tri Yang juga dijual Silahkan bisa japri langsung Ke nomor kotaknya Om Tri Koleksi yang ketiga Sianci Sudah on camp ya Ini pemirsa Saya izin Sama yang punya Untuk Mempersihkan Rumput-rumput Liarnya Ini sangat kecil Pohonnya Ini adalah Pohon Boksus Yang memang Pertumbuhannya Kalau dibilang Cukup Lambat Dan ini Cocok sekali Untuk dibikin Sito Mameh Atau small Dan Om Tri punya Salah satu koleksinya juga Ini kebetulan Belum dipindah Belum pindah pot Belum pindah pot Pohon Pohon Boksus Kategori Mameh Yang dimiliki oleh Om Tri Kita putar Pemirsa Nah ini Cantik sekali Memang Karakter dari Pohon Boksus Ini memang Sangat unik Dengan tekstur Kasar Sekilas Tampak Seperti Pohon Asam Cantik sekali Pindah Pindah ke pot Kerambik Yang Ceper Ini mantep Sekali Dan akarnya Pun bisa Di ekspos Ini kelihatan Pohon Mameh Yang gak sekian Adalah Boksus Di Bonsai selanjutnya Yang memang Baru saya temui Juga Ini di Tempatnya Om Tri Adalah Bonsai Dolar Ini asli Dolar Bukan Stekan Ataupun Bukan Sambungan Ini kategorinya Kategori Mameh Buat Anda Pecinta channelnya Dianimasi Ini cocok banget Kategori Mameh Yang dipunya oleh Om Tri Baldyjum Om Liki Ini tabak mukanya Seperti ini Ini juga Sedang Program Batang juga Kali tampak Ada sayatan Sayatan Di pohonnya Dan Kambiumnya Udah mulai Menutup Bogel Mameh Bogel Pohon Dolar Cantik Sekali Ini tinggal Pindah Pot keramik Tentunya Harga bisa Lebih Mendongkrak Om Tri Ini dijual Kan Ini juga Dijual Buka harga Enggak Kontak Langsung Aja Om Tri Kontak Om Tri Langsung Nanti Karena di Color Deskripsi Juga akan Dicantumkan Nomornya Om Tri Mameh Yang cantik Sekali Dolar Koleksi Keempatnya Bonsai Om Tri Cegembor Bonsai selanjutnya Yang dimiliki Oleh Om Tri Ini adalah Bonsai Jenis Serut Yang Kategorinya Juga Masuk Kategori Mameh Masuk Kategori Mameh Sudah Ditenam Di pot Yang kecil Yang Ceper Dan Perantingannya Sudah Bagus Ini juga Kesan Tuhanya Dapat Ini ada Program Di Batang Di Sayat Sayat Dan Kambiumnya Pun Udah Lagi Nutup Nah Ini Pohon Serut Kategori Mameh Yang dimiliki Oleh Kebun Bonsanya Om Tri Cegembor Koleksinya Dijual Guys Tidak Ada Yang dijual Anda Silahkan Tanya Langsung Harganya Masuk Pasti Om Tri Bakal Lepas Jadi Milik Anda Pecinta Channel Yudi Animasi Pohon Yang Selanjutnya Adalah Pohon Serut Makin Lama Makin Kecil Guys Dan Ini Yang Saya Suka Di Tempatnya Om Tri Karena Om Tri Punya Koleksi Yang Memanjakan Mata Pemirsanya Channel Jadi Animasi Yang Notabene Adalah Pemirsa Yang Memang Doyan Dengan Bonsai Bonsai Mini Ini Ada Ponser Bean Kategori Mame On the Rock Lihat Proporsional Percabang 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 Bagus Akar Kelilingnya Pun Udah Mencengkram Kuat Ke Batunya Ditambah Dipercantik Kesantuannya Dengan Ornamen Lumut Yang Sudah Tampaknya Ini Lumutnya Pun Lumut Alami Yang Sudah Menyelimuti Batu Yang Dicengkram Oleh Pohon Seribu Bintang Alias Serbin Ini Tampak Minim Sekali Medianya Karena Potnya Cepet Dan Memang Ini Sudah Segini Bentuknya Dan Mantap Sekali Pohon Serbin Seribu Bintang Mame Punyanya Om Tri Dijual Pohon Yang Terakhir Yang Saya Liput Di Kebun Bonsainya Om Tri Ini Adalah Pohon Waru Yang Memang Hari ini Lagi Viral Di Kalangan Pembonsai Karena Memang Buridayanya Sangat Mudah Dan Cepat Tapi Sangat Mudah Di Bagi Ahlinya Tentunya Karena Kadang Kadang Terjadi Pembusukan Di Batang Jika Stek Itu Curhat Pengalaman Pribadi Om Diki Nah Ini Pohon Waru India Waru India Diproyeksikan Untuk Bonsai Kategori Mame Ini Lagi Di Program Bisa Dilihat Ini Ada Satu Extend Di Salah Satu Dahan Utamanya Ini Di Extend Nanti Kalau Udah Nyambung Dipotong Dan Dia Akan Nempel Di Indukanya Ini Memang Lagi Di program Program Batang Program Akar Dan Juga Ini Program Dahan Dahan Ranting Ini Masih Dilos Top Masih Dilos Dan Kalau Udah Jadi Ini Diproyeksikan Bakal Cantik Sekali Ini Jadi Pohon Waru India Kategori Mame Yang Sangat Cantik Yang Dimiliki Oleh Om Tri Ini Belum Dijual Dulu Karena Ini Memang Di Program Nanti Kalau Udah Bagus Dijual Karena Kalau Dijual Segini Masih Tanggung Kalau Om Tri Bilang Nanti Sudah Bagus Tapi Bagi Anda Yang Penasaran Silahkan Rupi Tawar Di Japri Balangkali Ini Bahan Bisa Langsung Dilepas Dan Bisa Anda Bawa Pulang Pohon Yang Terakhir Pohon Waru India Kategori Mame Itulah Tadi Liputan Jalan-Jalan Channel UD Animasi Bersama Ip Only Di Kota Ciamis Tempatnya Di Kelurahan Cegembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Di Rumahnya Om Tri Kita Sudah Meliput Beberapa Bonsai Di Kategori Small Dan Mame Yang Menarik Untuk Anda Simak Jangan Skip Tonton Sampai Tuntas Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Moen Pamit Dan Undur Diri Saya Ip Only Dan Kameraman Diki Mustika Berterima Kasih Atas Kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton